Halo co-friends, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep dari lingkaran, di mana pada soal kita mempunyai informasi sebuah jam dinding berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm. Kita diminta mencari besar luas jam dinding tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan rumus dari luas lingkaran. Kita akan notasikan luasnya sebagai L, di mana rumusnya sama dengan P kalikan R kuadrat, di mana R adalah jari-jari dari lingkaran. Kemudian di sini bisa kita juga gunakan rumus. Bentuk rumus lainnya, yakni sama dengan 1 per 4 kalikan P kalikan D kuadrat, di mana D merupakan diameter. Dan besar dari diameter, ini nilainya akan sama dengan 2R. Berarti D akan sama dengan 2 kalikan R. Kemudian untuk nilai dari P itu sendiri, kita bisa gunakan P sama dengan 3,14 atau P sama dengan 22 per 7. Kita akan gunakan P sama dengan 22 per 7, jika besar dari jari-jari atau diameternya merupakan bilangan yang kelipatan 7. Jika selainnya, jika selain itu nilai dari R-nya atau D, maka kita gunakan P sama dengan 3,14. Pada soal, kita punya informasi diameternya atau D sama dengan 28 cm. Di sini kita bisa ubah ke nilai dari jari-jarinya atau R, di mana R sendiri sama dengan setengah dari panjang diameter. Berarti sama dengan setengah kalikan D, berarti akan sama dengan 14 cm. Kemudian kita bisa langsung mencari luas dari lingkarannya, berarti L sama dengan P kalikan R kuadrat. Karena kita punya nilai dari R, di sini adalah 14 cm, yang merupakan bilangan kelipatan 7, maka kita akan gunakan P sama dengan 22 per 7. Berarti akan sama dengan 22 per 7, kalikan 14, kalikan 14. Kemudian di sini kita punya 14, kita bisa bagi dengan 7, kita coret di sini, maka sisanya adalah 2, berarti sisa 22 kalikan 2, kalikan 14. Berarti akan sama dengan 44, kalikan 14, maka kita akan punya luas jam dinding tersebut adalah 616 cm persegi. Ini adalah opsi jawaban yang A. Terima kasih. Sampai bertemu di soal selanjutnya.